Oke jam 8 Kita mulai Nah Dulu aku pernah belajar Untuk apa namanya Kisah Mahabrata Salah satunya dewa siwa guys Jadi jaman dulu itu Enggak jaman dulu Menurut kitab Ini baru pada dateng semua nih Orang-orang semuanya Baru pada dateng banget Nah teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau ke India Tempat ini salah satu tempat Yang wajib banget dikunjungin oleh Teman-teman semua Wajib banget hukum Karena disini tuh bagus banget guys Gak akan rugi Karena kita banyak ilmu yang kita dapet Ya tentang sharing-sharing pengalaman aja guys Maksudnya sharing pengetahuan Kayak gitu Itu banyak banget disini Ini luar biasa banget Kalau menurut akun ya Dan kita banyak belajar lah Tentang Nah sobat akuntan Kali ini kita udah mulai di acara puncaknya nih Ini keren banget nih Ini kita bakal ada di acara puncak Jadi acara puncaknya tuh malam hari guys Sampai jam Sampai jam 8 Ini keren banget nih Kita mulai Nanti disini Nanti disini terang deh Nih kita pas banget di bawah patung Dewi Adiyogi Dewi Eh patung Adiyogi Ini tinggal nyalain lampu Nanti mulai besar Kebetulan ini belum dinyalain ya guys ya Nah untuk informasi aja temen-temen Kalau misalkan di daerah selatan itu Selatan India tuh emang banyak banget untuk penyembah Dewasiwa Banyak banget dan mostly itu penyembah Dewasiwa Makanya memang banyak banget disini Apa namanya Tempat penyembahan Ataupun tempat bakti Ataupun tempat Sembah Untuk saudara-saudara kita yang beragama Di daerah Cenai Khususnya daerah India Selatan Nah Salah satu tempat yang paling Harus dikunjungin Temen-temen Semua Ataupun orang masyarakat sini Adalah Ini nih guys Patung Adiyogi Kenapa? Disini tuh ibaratnya kayak umrohnya orang mereka Kayak gitu Umroh kenapa dibilang umroh? Karena disini lengkap untuk Pribadatannya Ada di Ada patung Ada patung Adiyogi sendiri Yang emang sering dijadikan Simbolis penyembahan Terbesar Untuk penyembah Dewa Siwa Terus ditambah lagi Kalau misalkan disini tuh Ada yang namanya patung Kayak apa? Kuil Mahadevi Mahadevi itu Konon itu adalah Kuil dari Istri Dewa Siwa Nah namanya Mahadevi Mahadevi atau lebih kenal dengan Dewi Adi Marasak Nah kayak gini guys Nah terus Tadi juga kita ke Siwa Lingga Siwa Lingga itu Lingga itu kayak batu Untuk penyembahan Dewa Siwa Yang warnanya ini Nah ini Kita lagi ada nih Pas banget di belakangnya Ini Luar biasa Keren banget Dan ini kesempatan pertama kali Akun ke India Selama akun di Wah Keren banget guys Ayo nyala lagi dong Masa cuma sebentar Lagi Keren banget Emang dari depan situ ada Perayaan juga Ada festivalnya ya guys ya Ada festivalnya sebelah situ Lagi ada acara tari Gendang Semuanya Keren banget Keren banget ya Keren banget Parah banget Ini keren banget Nah Jadi teman-teman Untuk yang hadir pun Banyak banget Dari berbagai negara Dari berbagai daerah Itu semua ada disini Luar biasa banget kan Tuh Tepas banget disini guys Nah Dulu akun pernah belajar Untuk Apa namanya Kisah Mahabrata Salah satunya Dewa Siwa guys Jadi Jaman dulu itu Enggak Jaman dulu Menurut kitab mereka Itu Kalau misalnya Apa Untuk Dewa Siwa itu Adalah Dewa penghancur Katanya kayak gitu kan Atau Dewa 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 Asura Dewa Asura itu Dewa para iblis Kayak gitu juga Nah Makanya Rahwana itu Salah satu Penyembah Abdi Penyembah Paling setianya Dewa Siwa Nah Kayak gitu Nah Terus Pernah ada satu kisah Mahasiva Itu sama Sama Dewa Dewa Brahma Itu Ada perselisihan Terkait siapa yang menciptakan Bumi Siapa yang menciptakan Alam semesta Dan siapa yang menciptakan Manusia guys Dan siapa yang menciptakan Para Dewa Nah Pada satu kisah Dikisahkan itu Dewa Siwa Dan Dewa Brahma itu Mereka Apa yang namanya Berseterulah Berselisih Nah Dewa Wisnu Itu yang Melerai Akhirnya Ada satu Kejadian Dimana Dewi Adi Parasakti Muncul Sebagai Dewi Alam Ataupun Dewi Umma Dewi Umma Itu Dewi Seluruh Umma Nah Beliau menjelaskan Ini dikoreksi Gak apa-apa teman-teman ya Kalau salah Gak apa-apa dikoreksi Dari komen Kita berbagi ilmu aja Nah Satu momen Dewi Adi Parasakti Itu muncul Kayak gitu Keren banget Muncul Terus Beliau Mengingatkan Dewa Brahma Dan Dewa Siwa Kayak gitu Kalau misalkan Dunia ini diciptakan oleh Olehnya Kayak gitu Dan alam Dan dia diciptakan oleh Alam semesta Kayak gitu guys Intinya tuh kayak Apa ya Muter gitu guys Untuk penciptaannya Kayak gitu Tapi ini dikoreksi ya guys ya Kalau misalkan Salah Kita sama-sama belajar Kayak gitu Nah Akhirnya dari situ Untuk menciptakan keturunan Dewa Para Dewa tuh Diberi Apa namanya Diberi Istri Nah Makanya dari situ ada Beberapa istri Dewa Wisnu Ada Apa namanya Awatara Dari Dewi Adi Parasakti Terus Dewa Brahma juga Ada Dewi Yang jadi awatara dari Dewa Wisnu Kayak gitu Dan Akhirnya Kisah Mahabrata juga Dimulai dari situ Makanya ada Kartik ya Ada Ganesha Kalau misalkan Ada juga yang lahir Dari Apa namanya Awatara Dewa Wisnu Kayak gitu Luar biasa kan guys Ini rame banget guys Yang hadir disini Mantep ya Tuh Walaupun gelap Tapi Keren Nanti kita lihat Nanti kita lihat dari sini Ini sebenarnya Kita nungguin ini aja nih guys Tapi keren banget Sumpah ini Ini baru pada dateng semua nih Orang-orang Semuanya Baru pada dateng banget Tuh Keren Nah teman-teman Kalau misalkan teman-teman mau ke India Tempat ini salah satu tempat yang wajib banget dikunjungin oleh teman-teman semua Wajib banget hukum ya Karena disini tuh bagus banget guys Gak akan rugi Karena kita banyak ilmu yang kita dapet Ya tentang sharing-sharing pengalaman aja guys Maksudnya sharing pengetahuan Kayak gitu Itu banyak banget disini Ini luar biasa banget Kalau menurut akun ya Dan Kita banyak belajar lah Tentang Oke lah teman-teman Mungkin itu aja Kisahnya Sedikit informasi Sharing informasi dari akun Buat sobat akun dan semua Pokoknya sobat akun dan semua Kalau misalkan Ada salah tadi Tentang apa yang aku sampaikan Boleh banget komen di bawah gimana Yang benar Kayak gitu Karena aku juga masih belajar Dan aku cuma Baca Sama ngeliat dari Youtube Tapi kalau misalkan yang udah Tau banget kisahnya Boleh banget cerita di komen-komen Kolom komentar ya guys ya Boleh banget kayak gitu Karena Kita berbagi ilmu Kita berbagi pengetahuan Dan kebetulan Akun yang lagi ada di Kayak gitu Luar biasa banget Kayak gitu Tentang aman gak sih Untuk tour disini Aman banget guys Disini orangnya baik-baik Satu Yang kedua disini orangnya Ada tour gate Indonesia juga Wah Jadi gak akan ini Orang Indonesia ada yang disini guys Jadi tour gate Jadi Yang emang juga jadi Apa namanya Bukan kerja Penyem Inilah Abdi disini ada Kayak gitu Jadi jangan Jangan ngerasa Ini Jangan khawatir Disini ada semuanya Mantap Itu aja teman-teman Makasih banyak yang udah ngikutin video ini Salam sehat Salam semuanya Salam terkira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih kerana menonton then